Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin menambahkan materi tentang membuat infografik tapi dengan cara manual ya, yang pertama kita bisa klik infografik ya disini ada proses infografik kemudian disini ya kita klik info info atau chart ada ya nah ini ada semacam oke ya lebih seperti ini disini ada misalnya anak-anak untuk anak misalnya nah disini ada ada tambahan ya ada tambahan ada tambahan materi baru disini ada semacam chart ya atau info yang bisa kita atur ya nah disini untuk membuat seperti ini nantinya kita bisa tambahkan ya dengan cara sama juga saya klik desain kemudian saya pilih infografik kita aja ini untuk sebenarnya untuk ini tadi untuk ukurannya nah yang pertama kita bisa gunakan ya sebenarnya kalau ini kan teks ya Bapak Ibu ya sehingga kita hanya bisa kita bisa menambahkan teks misalnya disini kalau untuk teks ya caranya mudah tinggal di klik saja ya teks kemudian editing kemudian selesai anak untuk anak anak untuk anak ya kemudian disini kita bisa melihat crimson 62 dengan cara klik ini kemudian crimson oke nah disini kita bisa mengatur nah untuk anak untuk mengambil warnanya kita bisa klik aja kemudian disini ada teks kalannya kemudian disini ada ini ya kode warnanya bisa kita copy nah disini anak untuk anak ukurannya juga tadi 62 ukurannya 62 62 disini oke seperti itu kemudian kita bisa juga menambahkan yang bawahnya grup peduli caranya sama dengan cara fontnya apa ini dulu fontnya adalah redhead display nah disini kita ganti redhead display nah display ukurannya berapa ukurannya 42 tatur 42 nah ini kita mencoba membuat membuat dengan cara meniru ya meniru tapi dari 0 kita bisa supaya bisa membuatnya secara teknisnya dulu bisa membuat gitu ya kemudian disini untuk teks sama aja caranya ya kemudian disini ada infografik disini saya tambahkan disini dari elemen kemudian saya ketik cat oke kurang lebih seperti ini saya mencari yang hampir sama tentunya nanti kita bisa modifikasi ini aja nah disini kita pilih kemudian kita drag disini oh disini sorry ya dia larinya kesini ketika kita klik dia langsung otomatis ke tengah kecuali kalau kita drag ya sama aja di tengah dan juga sama ya kemudian kita cari yang hampir sama mungkin disini ya nah disini nah disini ada pilihan persentase label kemudian rounded atau enggak kalau disini kan tidak rounded ya disini kemudian persentasenya berapa persen kalau disini ada 94 ya 94 1 petik aja 94 kemudian disini line weightnya kita bisa atur kemudian fontnya biar matching atau biar warnanya matching saya buat warna merah kemudian sininya juga warna abu-abu nah berikutnya bapak ibu fontnya fontnya ini biar matching kita ganti fontnya kayaknya ini fontnya kalau kita crimson pro 440 crimson pro 40 crimson nah disini 40 juga bisa juga kita naikkan kalau kurang oke sini kemudian disini ada garis putus-putus kita gunakan juga garis putus melalui ini elemen kemudian disini line and graphic kita pilih aja yang putus tengah ini oke ini hal baru yang kita bisa gunakan nah disini kalau gambar itu biasanya memang gambar kita cari aja gambarnya nah disini kita cari aja gambarnya untuk mengganti line gambar warna lain kita bisa gunakan ini istimewa sekali disini karena warnanya otomatis warnanya kita tidak perlu milik lagi tapi disini sudah ada pemetaan warnanya supaya tidak ganti lagi tidak mencari lagi sehingga nanti warnanya geser kalau ini warnanya biar serahkan kemudian saya butuh gambar seperti ini mungkin kalau untuk gambar yang sama caranya sama kita bisa pilih apa ini yang lain disini bisa memilih foto misalnya foto misalnya children atau elemen juga tidak masalah child disini kita cari yang sesuai kalau mencari yang persis agak susah kita mungkin yang mendekati ini kalau misalnya dari internet kalau dari ini kalau dari internet yang sudah jelaskan bagaimana menambahkan warna atau gambar dari internet nah disini sudah bisa kita copy paste disini kita bisa copy paste caranya sama kita perkecil ukurannya kemudian disini kurang lebih berapa persen ya ini 53 dan 49 klik dua kali kemudian pilih 53 kemudian 49 49 edit 49 nah seperti ini untuk hal-hal yang lain sama aja kemudian ini hanya text ini kemudian ini juga caranya sama caranya sama oke caranya sama aja kemudian kalau butuh logo-logo yang ada di atas ini bisa oh gak ada logonya disini misalnya tambahkan ini sama menggunakan shape kita menggunakan shape kita pilih elemen kemudian ini kalau muncul munculkan semua kita please close kemudian kita pilih ini nah sudah kita gunakan tadi disini kita bisa close kita bisa kita buat kemudian fontnya disini kita sama aja cara pembuatannya kemudian disini itu backgroundnya itu background dia menggunakan backgroundnya warna merah ini kita bisa pakai kemudian di atasnya ditambahkan shape ini tambahkan shape warna ini pak kok gembarnya nutupi itu ya nutupi nah biar tidak nutupi kita bisa meli kanan kemudian send to backlog masih nutupi lagi send to back paling bawah nah disini untuk kewarnaannya tentunya bisa kita atur ya apa-apa kalau diperang juga bisa kemudian kemudian saja caranya buat seperti ini demikian untuk materi kali ini bagaimana membuat infografi secara manual kemudian ada tambahan lagi bagaimana memanfaatkan cat ya untuk cat sebenarnya banyak sekali tidak cuma yang berupa seperti ini bisa juga berupa diagram batang misalnya yang sebenarnya dia sifatnya editable editable disini itu ya bisa editable yang bisa kita edit ini ini lebih ke sini oke ini lima baik demikian ya untuk materi kali ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas berhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh